Halal bihalal keluarga besar TVRI Bangka Belitung dihadiri oleh Direktur Utama LPP TVRI Iman Rotoseno dan Direktur Teknik Bernadu Satrio Darmanto serta seluruh jajaran TVRI Bangka Belitung bertempat di studio DBS TVRI Bubble. Halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini sekaligus menjadi momen bagi keluarga besar TVRI Bangka Belitung untuk melepas dengan penuh kebanggaan Kepala LPP TVRI Bangka Belitung Sri Widayat yang telah memasuki masa purna bakti setelah mengabdi selama 32 tahun sebagai pegawai negeri sipil. Dalam sambutannya Kepala LPP TVRI Bangka Belitung Sri Widayat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada TVRI yang telah menjadi ladang pengabdian kepada bangsa dan negara. khususnya publik Bangka Belitung. Dirinya merasa bangga dan terhormat telah mampu berkontribusi membangun TVRI sebagai lembaga penyiaran yang informatif, edukatif, dan menghibur kepada masyarakat. Lebih jauh Sri Widayat mengatakan bahwa purna bakti merupakan awal untuk terus mengabdi kepada masyarakat melalui jalur yang berbeda. Bagi saya dan keluarga tidak ada sesuatu yang istimewa karena ini adalah panggilan tugas saja. Mengalir saja seluruh pekerjaan kami laksanakan dengan bahagia. Saya sudah bilang tidak ada pernah sedetik pun kami mengeluh atas pekerjaan itu dan semuanya berjalan baik-baik saja. Lalu saya berharap kenapa saya selalu menyampaikan selamat pagi, selamat pagi. Membangun semangat kita kepada adik-adik bahwa ikhlaslah bekerja apapun pekerjaannya. Jangan mengeluh sedikit-sedikit, capek sedikit mengeluh, sulit sedikit mengeluh. Itu akan menurunkan daya juang kita. Karena kita ini memang harus bertindak sebagai pejuang begitu saja untuk melayani masyarakat. Sementara itu Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno mengatakan bahwa peran dan kontribusi Sri Widayat sebagai Kepala LPP TVRI Bangka Belitung sangat besar baik dalam upaya membangun SDM maupun infrastruktur TVRI Bangka Belitung sehingga mampu berdiri sebagai lembaga penyiaran yang representatif di Bangka Belitung. Tentu saja TVRI Bangka Belitung ini sedikit banyak dibantu oleh Bapak Budi dan ini merupakan legasi beliau. Jadi saya berharap apa yang sudah dikerjakan ini tetap dipertahankan oleh teman-teman dari Bangka Belitung dan juga kepada Pak Budi juga tetap menjadi bagian dari keluarga besar TVRI. Jadi pintu silaturahim tetap terbuka. Halal-bihalal keluarga besar TVRI Bangka Belitung berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kehangatan. Diharapkan silaturahmi yang terjalin dapat terus dipertahankan dalam rangka menjaga kekompakan antar pegawai. Dari Kota Pangkal Pinang, Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan.